Halo gengs, selamat malam, stay tuned di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan review Orochimaru Ninja SS dari game Epic Ninja guys ya Yang gue dapatkan kemarin, jadi gue dapat Ninja SS lagi gratisan Orochimaru Nah sekarang gue akan mereview Orochimaru guys ya, karena udah gue upgrade juga Orochimaru nya Udah lumayan lah ya, udah tinggal kita pake aja, kayak gitu guys ya Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang Silahkan di like, di subscribe, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang, amin amin ya Allah, dan buat kalian yang ingin top up Silahkan klik link order, ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada Whatsapp gue tentunya guys Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan, karena di luar sana banyak yang mengatakan gue Jadi yang asli hanya di channel Youtube Bang Cepi Silahkan cek keasliannya untuk Instagram, Facebook, dan Whatsappnya hanya di channel Youtube Bang Cepi Bang mau nanya dong, satu hal dulu bang, sebelum lu review Orochimaru ya Yang ada di game Epic Ninja, bang emang seruan Epic Ninja atau Ultimate Fight Survival sih? Sebenernya untuk seruan atau lebih seru mana itu tergantung orang ya guys ya Kalau gue pribadi ya dua-duanya juga seru guys ya Yang pertama gue kenapa main Epic Ninja karena seperti biasa Kalau game-game baru biasanya suka ngasih gold banyak, terus juga ninja-ninja yang mudah gitu kan Makanya gue lebih suka Epic Ninja Itu guys ya Kalau Ultimate Fight Survival berarti lu udah gak suka Bang? Bukan gak suka guys ya, masih suka ya Tetep aja gue mainin sama dua-duanya guys ya, gue mainin Tapi ya lebih sering Epic Ninja lah ya Daripada Ultimate Ninja, karena emang udah jarang banget sih gue Tapi masih main kok, tenang aja guys, masih main guys ya Oke langsung aja kita akan review Orochimaru Akatsuki Eh Orochimaru aja guys ya, karena belum dapet skinnya Yang gue suka di game ini tuh, kenapa gue suka? Gue suka karena ada skinnya gitu guys ya Jadi selain punya ninja nih, kalau misalnya kita mau upgrade nih Wah bajunya bosen, kayak gini terus Nah bisa nih di upgrade bajunya Akatsuki misalkan, Orochimaru Akatsuki bajunya ada guys ya Orochimaru Akatsuki, kayak gitu guys ya Jadi ya bisa dirubah-rubah lah ya Tapi ya harus beli tentunya guys ya Kalau emang kalian mau beli, silahkan deh Silahkan top up beli baju Orochimaru Akatsuki Kayak gitu guys ya Oke ini Orochimaru Tipenya tipe back ya Tipe belakang, tipe support ya Tipe attack, tipe support Dia diamnya di belakang Keterangannya back, attack, support Tipenya diam di belakang Tapi tipe support Juga tipe attack gitu kan Coba kita lihat untuk presentasinya ya Presentasinya bener ya Damage ya 4 bintang berarti tetap Berarti dia emang tipe attack, tipe support juga gitu guys ya Oke nanti kita lihat guys ya Seberapa kuat untuk Orochimaru melawan musuh-musuh di meta sekarang Di efek ninja Kita lihat Oke keterangannya Dapat menangani damage Mengubah damage Mengubah penyembuhan Menjadi damage Mantep ya Mengubah healer Menjadi damage Nah keterangannya aja begitu guys ya Serem banget ya Nah ini dia ninja toolsnya Ninja tools si Orochimaru Pedang Kusanagi Pedang Kusanagi Oke sekarang kita akan langsung Review skill ultimate-nya ya Disini ultimate-nya Orochimaru memanggil Kuchiyose Ular ya Kuchiyose no Jutsu Memberikan damage racun Dan mengurangi attack musuh dalam 10 detik Dan penyembuhan yang diterima musuh Akan berubah menjadi damage Jadi musuh nih punya healer Misalnya punya Kabuto Atau punya Sakura Atau punya Shizune Ya kan Nah Shizune itu kan bisa Ngasih darah ya Ke temen-temennya Kabuto juga bisa ngasih darah Terus Sakura juga Nah ngasih darah Dirubah menjadi damage Jadi ngurangin darah guys ya Ngurangin darah musuh Kayak gitu guys Oke lebih Lebih tepatnya nanti kita akan Coba di fighting ya Di arena Terus di bawah ini Keahliannya Meracuni darah ya Terus juga Yang tadinya menambah darah Merubah menjadi damage Yang sakit Kayak gitu guys Keterangannya Oke kita lanjut Kita lanjut Menambahkan beberapa ular ya Mengeluarkan beberapa ular Paling banyak Ketiga musuh ya Berarti tiga ular ya Ke musuh Mengeluarkan tiga ular Dan mengirim ketiga musuh Secara acak Terus menyebabkan keracunan Mengurangi efek chakra Wih mantep ya Itu dia guys Selanjutnya Nah ini selanjutnya Melepaskan segel lima ya Elmen ya Segel lima Api air angin Dan semacamnya mungkin ya Terus menyebabkan Sejumlah kecil kerusakan pada musuh Menghilangkan perisai anti debat Terus juga menyebabkan efek senyap Wih mantep Lanjut Ini yang terakhir Mengurangi ninjutsu defense Selama pertempuran Mengurangi ninjutsu defense musuh Selama pertempuran Kayak gitu guys ya Nah itu dia Untuk review dari Orochimaru Kita akan mencoba Mencoba pertarungannya aja Langsung guys ya Disini gue udah punya Udah punya Orochimaru Udah gue upgrade juga Udah level 61 Tinggal kita coba di arena Kita coba di arena Nah ini dia Kita lawan siapa nih Kita akan melawan Siapa ya kira-kira ya Oke kita pilih siapa nih Kita pilih untuk melawan siapa Try and Coba kita pilih lawan siapa ya Ntar dulu guys Nah ini boleh nih Musuh ada Kabuto Ntar dulu guys Ini aja deh Ini banyak nih Kabuto Sizune ya Coba kita lawan Lena ya Kita challenge langsung Bismillahirrahmanirrahim Kita lawan Lena Dia punya Kabuto Dan Sizune Nah ini dia Mengeluarkan chakra ya 5 segel Tadi katanya Orochimaru mengeluarkan 5 segel Chakra Aduh 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 keberumati gue Nah ini dia Ultimatenya guys Mengeluarkan Kuchiyose Wih bener ya Nah bener kan Kabuto tadi Ngeheal ya Ngeheal Diri sendiri Tapi Healnya itu berubah Menjadi damage guys ya Bisa kalian lihat tadi guys Gile Keren kan Untuk Orochimaru Bener bener mantep lah ya GG banget nih Makanya kenapa Orochimaru itu Dia agak sulit Didapat ya guys ya Dia agak sulit ya Disini Harusnya sih ada disini ya Tapi Gak ada Cuman ada Sunade sama Jiraya Nah untuk mendapatin Orochimaru Kalian harus Pilih yang 3 doang nih Sunade Orochimaru Sama Jiraya Cuman ini aja sih kalian Kalo kalian mau dapetin Orochimaru Harus pilih yang ini guys ya Nomor 3 ini Terus untuk Ninja bang Nah untuk Ninja Talk Exclusive nya Susah guys ya Dia gak ada disini Ya siapa tau nanti Ada di gacaan guys Di gaca ya Biasanya suka ada gaca Ninja Talk Exclusive Cuman kalo sekarang Lagi gak ada Kayak gitu guys Oke Itu dia guys Untuk cara mendapatkannya Kalian tinggal Ya berburu Yang namanya ini guys ya Follower Follower ya Follower Follower lagi Follower Bunga Bunga yang warna kuning Sama yang warna merah Follower Gipship Kalian cari yang ini Caranya ya Tinggal kalian Klik dungeon Nightmark Rajin-rajin main Nightmark Elite sama normal Itu aja sih Oke Itu aja guys Yang bisa gue sampaikan Untuk hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kalian Gue Bang Cepi Pamit undur diri See you next video Bye-bye Bye